Seorang remaja menyelamatkan adik dari serangan anjing Pitbull. Anak laki-laki berusia 15 tahun mungkin akan kehilangan kakinya setelah ia menarik saudaranya dari serangan anjing Pitbull di Biloxi, Mississippi minggu lalu. Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis ketika Jackson Ronsonet dan saudaranya Bentley 5 tahun bermain di luar. Tetangga mereka, Martha Bozart, mengatakan pada mereka bahwa baru saja akan mengeluarkan Cleo dari kandangnya. Anak-anak mengenal Cleo yang Bozart pelihara untuk anaknya. Mereka datang untuk melihatnya dan Bozart memperingatkan mereka untuk mundur. Kemudian Cleo menggigit Bentley. Jackson dengan cepat menyambar adiknya dan menempatkannya di atas tong sampah. Tapi itu hanya membuatnya menjadi sasaran serangan. Kejadian berlangsung selama 15 menit. Tetangga memukul Cleo berulang kali dengan sekop yang tidak menghentikan dia. Sementara Bozart mencoba untuk mengalihkan perhatian dirinya dengan makanan. Akhirnya ia mampu membuat Cleo kembali ke dalam. Halaman GoFundMe telah diciptakan untuk membantu keluarga menutupi biaya medis Jackson. Mereka khawatir ia akan kehilangan kakinya. Belum ada rencana untuk menyuntik mati anjing Pitbull.